Intro Nah tuh beres kan? Nanti kalo mau nyalain keran yang atas Nyalain dulu keran yang bawah Gitu Sestewi kenapa ga minta tolong mas dadang sih ngerjain beginian? Aduh kalo minta tolong dadang ya Bukannya bener malah bikin rusak Ya tapi ini kan kerjaannya laki-laki Aduh dadang sih ga jauh beda deh sama laki gua Ih badan aja tuh laki-laki Onderdale nya diragukan Bukannya gua ga bisa benerin Baru begituan Pesawat aja bisa gua benerin Alah Kang dadang kan ga jauh beda tuh ga gandung Is kamu juga ngomong Mau betulin pesawat lah Pesawat kamu sendiri juga mau bok terus Urh older deo nya payah Lo dasar otak lu ngeress lu Udah 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 deh Só Udah udah Makasih ya siss Sama-sama Sekarang iya pulang dulu Eh masih pagi sis SiS nya bentar aja dah Tidak kita ngopi dulu sambil ngobrol Gimana sih? Si fans kan tersiang pulang. Nah kalau nyambut suami yang pergi udah seminggu, kita kan mesti nyiapin makanan. Mandi, dan-dan. Gak kean lo, ngobrol lo lo. Baru ditinggal sebentar aja udah kangen. Nih Cedewi, ditinggal gandung setahun. Gak kangen-kangen tuh. Lo sih gak punya perasaan. Kalo orang sih punya perasaan, biar seminggu juga. Dia bukan cuma kangen dia. Udah ngebet dia. Mas Adak malah. Saya pulang ya. Eh, suka-suka dia dong. Emangnya kenapa ngiri? Siapa yang ngiri? Gue apa lo? Benerin beginian aja lo pake yang ngimport. Kedangga tetangga lo. Eh, jangan pegang yang atas dulu. Tuh, tuh yang bawah. Nyalain. Mana? Tuh, tuh yang bawah dulu. Tuh, suami orang yang mau pulang. Otak lo yang ngeres ngekaruan lo. Ih, eh, eh. Mana kok gak keluar airnya? Lo pake keran yang mampet sih. Makanya nyalain di bawah dulu. Ini sih sama juga. Boang! Aaaaah! 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 Kasih model Agogo sedikit, aaaaah. Biar Friends agak-agak kaget liat keindahan istrinya. Oh, Tuan Besar sudah datang. Masih oke kan? Karfium dulu. Ya ampun, sabar, sabar. Ah, pergi tujuh hari aja, suruh nunggu tujuh menit aja gak mau. Kenapa sih Tuan Besar? Halo, Shay. Iya. Apa emang liatnya ke atas? Bukan kilih Didit. Mama kira Didit pulang sekolah udah tinggian sedikit. Kok bukain pintunya lama? Mama lagi masak di dapur. Nanti gosong makanannya. Papa udah pulang? Belum. Makanya tadi waktu Didit pencet-pencet bel, Mama kira Papa yang dateng. Oh, jadi Mama bukain pintu pelan-pelan supaya Papa kesel? Enggak, Mama enggak maksud gitu. Udah deh, sekarang Didit cuci muka, cuci tangan, cuci kaki, terus makan. Oke? Oke. Oh! Frans Stone, oke Frans Stone. Si Papa Frans memang suka seton. Aku sudah rindu. Halo, halo sayang saya. Bapak kok ngeliatnya ke aku pas enggak ke Didit. Maklum Papa lama di luar, sudah seminggu. Dan Papa pikir Didit udah tinggian. Kok Papa ngomongnya sama kayak Mama? Loh, memangnya Mama kalau Mama ngeliat ke atas? Tapi kan orang enggak bisa tinggi mendadak, Pa. Eh, itu. Itu tandanya Mama kangen dengan Papa, dan Papa juga kangen sama Mama. Oke? Mama lagi mana? Apa kangen sama Didit? Oh, pasti dong. Pasti sendiri saya yang cium. Loh. Ini basah. Kan Didit habis cuci muka. Pantasan Mama mana? Ada dalam. Ada dalam. Atau. 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 Siapa mau ngeliat aku, udah bosan. He? Eh? Bukan, bukan itu. Hehehe. Bukan. Abak aja. Hehehe. He? Papa pengen ngeliatin apaan? Ada. Pokoknya Papa mau ngeliatin sesuatu sama Mama. Duduk di sini aja ya, Sang. Ya. Ya, nguris-nguris komoat kayak. Hehehe. Kamu jangan lancang ya? Oh, nggak. Bener. papa sama mama mau ngomong apa sih saya kan bawa oleh-oleh buat kamu kamu nih mau ngasih oleh-oleh apa cuma mau mancing saya ke kamar dua-duanya ya udah kalau gitu cari dulu oleh ini dia ini dia bagus sekali terima kasih cuma terima kasih aja habis maunya apa menurut penasehat perkawinan kalau suami sudah mulai manis-manis istri harus waspada sumpah sisa itu pergi itu bukan untuk seneng-seneng yang bilang kamu pergi susah-susah tuh siapa orang kamu kok yang ngotot sampos kamu minta dikirim ke ujung pandang itu kan taktik supaya bos itu melihat saya sebagai seorang karyawan yang penuh inisiatif hmm terus kamu mau taktik kamu itu meyakinkan saya supaya saya percaya omongan kamu gitu aduh sih sumpah sih saya itu bukan untuk seneng-seneng sis keluar kota bener saya itu selalu membayangkan wajah kamu darling wajah kamu darling gombal eh orang kamu perginya kelihatan happy bener sih berhasil bener apa ya 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 nih hahaha anaknya kesihnya di luar nam ini hahaha untuk gimana ma Mamer kan anaknya tanya wajah ya 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 sebentar makan dulu iya ya iya Hei, mau ngapain sih ah? Edi, pake nanya segala, saya kan sudah seminggu jauh dengan kamu Hei, tenang dulu dong Apaan gini-gini, orang anaknya masih di rumah eh? Loh, didit kan ke sekolah Hmm, mimpi Loh, mimpi gimana? Lihat dari tangannya, lihat jam berapa sekarang? Sejak kapan didit sekolah sore? Wah, saya lupa ya, ya sekarang ternyata di sekolah pagi ya Ya, terus saya mesti ngapain dong? Kalau udah begini Ngapain kek, duduk disitu, nonton TV, baca koran Oh, biar seger sedikit Ayo, ayo Bentar, bentar, bentar lah Ini apa sih? Mau di sekolah pagi, ayo Ayo, ayo, ayo Heran Gak mau sabaran amat, bentar lagi juga Eh, bentar lagi anaknya pergi ke rumah temennya Mak, mak, tuh Pak, didit, didit Kamu jadi pergi ke rumah temennya? Gak jadi Loh, kok gimana? Kenapa gak jadi? Hah? Gimana kamu kan? Waduh, didit Didit masih kangen sama papa Iya, tapi kan kasihan kan Indra itu nungguin kamu Karena sudah janjian Iya Ah, nanti juga si Indra bosan nungguin didit Dia dateng kesini, Pak Loh, iya, tapi Aduh, gimana? Ya, cantik Didit Didit, didit gak boleh dicewain temen Iya Kalau soal ngobrol doang, nanti malam kan bisa ngobrol sama papa Sampai malam Iya Pokoknya nanti malam, papamu cerita banyak sama didit Banyak? Iya, sampai didit ngantuk Janji Janji Sampai didit ngantuk? Sampai didit ngantuk Oke Oke Kalau kita berduaan Iya, kamu kenapa sih kelihatannya? Kamu kenapa nama saya? Kangen dong Iya Kalau udah kangen kan, mesti gimana dong Iya Apa sih? Iya, iya kan kita kan Aduh Tengaja saya jual mahal begini, biar kamu penasaran Aduh Aduh Didit gak jadi ke rumah Indra ya, ma? Ke rumah Anto aja Oh iya Oh iya, iya, iya Ke rumah Anto Gak apa-apa, ke rumah Anto, ke rumah Pepen Gak apa-apa Yang penting agak lama ya, sayangnya Dada, mama Dada Jangan marah-marah terus Gak, enggak, soalnya susah banget nyari kesempatan untuk kita bisa berdua Aduh Aduh Astaga, betul lagi Ini siapa lagi dididik Aduh 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 Ya ampun Aduh 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 Pintunya perlu banding sih Itu enggak, engselnya kesemutan Macet Aduh Marelo ya Marelo ya Enggak Capek nih, capek, capek Saya habis kerja banyak, waduh capek Saya perlu istirahat Capek sekali Capek Aduh capek Aduh Silahkan yuk Silahkan Mas Duduk Meeng laki lo Eh Kok Apaan tuh meeng Meeng lo gak tau Pak Ye Oh Pake meeng Meeng Pes Gimana, gimana Ya gimana Dia sudah pulang Beli loh Kamu ini mau keluar apa enggak sih Kan gak enak sama tetangga Jangan Kalau saya keluar nanti dia akan lama lagi Aduh Mau keluar apa enggak Aduh Aduh Sabar 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 Makanya Tempat itu disebut Banyuwangi Ceritanya bagus juga ya, Pak Oh Cerita di dalam loge Emang bagus-bagus Bahkan banyak yang beri sinas sehat Seperti halnya Malin kundang Sudah Judit bobo ya Cerita Malin kundang dulu dong Ya Sekarang kan udah malam tuh Udah malam Nanti ada selatan Ya Bobo ya Kan besok kamu mesti sekolah Bobo ya Besok kan hari Minggu Oh iya hari Minggu Lupa Dan lagi dudit Maling kundang Itu memang Dia berhasil sebagai seorang pedagang yang kaya raya Tetapi Ya Maling kundang juga hebat ya, Bang Iya, memang Sebagai pedagang ya Dia hebat Tapi sebagai seorang anak Dia tidak mengakui ibunya Yang membesarkan dirinya Dosa dong Dosa besar Dosa besar Selamat tinggal Selamat tinggal Dosa besar Mau tidur, gak mau ngelain suami, kok ya rasanya dosa. Mantuk tuh rasanya. Cuma Kak Rula. Loh, Didit? Wah, Didit boleh tidur di kamar Mama aja ya. Kenapa? Habis, Papa tidur di tempat tidur Didit. Loh, Papa tidur di tempat tidur Didit muat. Ya muat, Diditnya gak kebahagiaan. Padahal, Ma, ceritanya belum selesai. Jadi tidur di kamar Mama aja ya, Ma. Ya udah, Didit bobo senyap sama Mama. Kasih. Cari kesempatan supaya bisa berduaan dengan istri, susah banget. Didit bukannya malah mau pergi. Dan tinggal di rumah terus. Saya yang dapat ide. Kabel telpon saya cabut, dia tidak mungkin akan bisa telpon lagi. Yes! Iya, kalau telpon gak ada kan komunikasi bisa putus. Iya, gue bisa frustrasi tuh. Urusannya bisa runyam. Lo tahu gak? Iya, lo sih enak. Ada cucu, lo bisa main sama cucu. Bisa bercanda sama cucu lo. Jadi gak bengong kayak gue gini. Eh, lo tahu gak? Kalau lagi begini nih, si Dewi lagi pergi. Bini gue kagak ada. Kalau misal kate nih, umpama kate nih, ada orang yang datang kemarin ditipin anaknya. Tolong jagain gitu. Iya. Biarin gak gue mau. Biarin gue ngeluarin duit, gue mau. Supaya gue ada temen gitu. Aduh, jangan kayak orang gila gini gue. Iya, makanya. Aduh, muke lo. Iya, lo kemari dong. Temenin gue. Bener ya. Gue tunggu nih ya. Salah-salah kate, maafin aja ya. Aduh. 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 Makan nasi sama ayam goreng. Makan nasi sama ayam goreng. Makan nasi sama ayam goreng. Aduh. Kaget nih ya. Kayak siluman aja nih. Mau apa sih lo? Angkano. Ah, gue tau, gue tau. Lo mau minta tolong benerin mobil-mobilan si didit sama gue. Salah. Salah. Oh, salah sih? Bukan. Bukan. Gini, mas. Sini, mas. Duduk, mas. Duduk, duduk. Apaan? Mbak Dewi ada? Lagi pergi? Waduh. Mau apa lo? Gini-begini saya mau nitipin anak saya, ini didit. Soalnya. Saya mau besok. Saya mau sakit? Itu teman saya, si Mahmud. Boleh ngeluk main tuh. Ah. Yang dibungi pesek tuh. Ah, bener. Ini urusannya sih gampang disini sih. Dit, main aja ke belakang sana lagi. Oh. Ya. Terima kasih loh, mas. Eh, Trans. Eh, lo kira jaman sekarang ini semua serba perek, Trans? Anak-anak seder. Tau sendiri dong. Cepek dulu dong. Baru gue jagain anak lo. Oh, iya, iya. Oke. Eh, gak ada yang ngeratis sekarang, Trans. Iya, iya, iya. Eh, cepek. Iya, iya, Pak. Gila. Uh. Gak kurang satu sen kan? Ah. Aduh, terlumayan. Saya gak pepet. Pelopak gak apa-apa, kan saya nyerin dulu. Ya, menguang-uangnya dapat duit lagi. Aduh, ini masih bikin penerapi. Masa. Kalau kelasan si Dewi. Pergi dulu ya. Ambrash. Masa dan, dah. Dah, dah, dah. Baik-baik lo ya. Aduh, aku. Alu. Kenapa? Oh, jatuh ya. Sekarang saya baru dapet kesenggatan. Ini ngapain lagi sih kita mesti nyewa hotel? Saya tidak mau dapet gangguan mendadak. Oke? Ya, Didit kan udah dititipin. Kabel telepon udah diputusin. Bel udah dicopot. Itu belum safety. Belum safety. Saya harus mencari temat-temat yang bener-bener. Loh, ada apa Pak Hambari? Aduh. Selamat sore, Pak. Iya. Dari tadi, Bos sudah telepon. Tapi di sini gak diangkat, Pak. Loh, sekarang kan hari Minggu. Dan saya sendiri kan sudah bikin laporan ke kantor, Pak. Bos bilang, Aa, urusan di ujung pandang harus di-full up hari ini. Bos bilang, Bapak harus siap-siap rangkat hari ini juga ke ujung pandang. Tiket sudah dipesan. Iya, iya. Terus. Tiket sudah dipesan, Pak. Aduh. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits. Dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits.